Intro Mulai 24 hingga 26 Oktober 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Hukum dan Pelatihan Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengadakan rapat penyusunan rancangan peraturan presiden tentang pengadaan hakim Rapat digelar di Jakarta dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Humas Mahkamah Agung serta Peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dihadiri 70 orang yang merupakan Pejabat Esalon 2 Mahkamah Agung dan para Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas MA Jadi Alhamdulillah dengan dukungan anggaran dari Badan Puslitbang Malam ini kita bisa menyelenggarakan harmonisasi PNPS ini sebelum kita bawa ke rapat pimpinan Nanti setelah ini selesai mudah-mudahan para peserta harmonisasi ini bisa menyelesaikan dalam waktu cepat dan kita akan bawa ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian akan kita dorong ke presiden untuk mendapatkan tanah tangan Peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, Marsyudi Nainggolan berharap rancangan prepres dapat menjadi payung hukum dalam perekrutan Hakim yang sempat kosong dan bisa mendorong keberlanjutan penerimaan Hakim setiap tahunnya Tetapi karena ada perkembangan-perkembangan yang baru seperti misalnya masuknya Hakim Pajak pada kekuasaan Mahkamah Agung maka perlu ada pembahasan kembali lagi Di sini perlu pematangan perpres ini supaya pengadaan Hakim itu dilakukan secara teratur setiap tahun supaya terjaga regenerasi dari Hakim Pada tahun 2017, proses pengadaan Hakim khususnya di lingkungan peradilan umum peradilan agama dan peradilan tata usaha negara Mahkamah Agung dilakukan dengan sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil menggunakan Peraturan MA No. 2 Tahun 2017 Aturan ini lalu diperbaharui dengan Permah No. 1 Tahun 2021 yang menyebutkan calon Hakim adalah PNS yang berasal dari Jabatan Analis Perkara Peradilan yang mengikuti pendidikan calon Hakim